assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini ada TV polytron ya TV polytron lid eh 32 in coba kita coba dulu TV nya lampu indikator menyala ini ya kita pancet power dibawah sini berketip ya nanti kita lihat layarnya ini ya untuk mengetahui dia BL nya yang rusak apa enggak kita kasih lampu ya kita lihat layarnya ada bayangan-bayangan gambar ini tuh ya tuh terlihat ya Nah seperti itu baru kita bongkar TV nya ini tipe TV nya ya PLD 32 D552 ya kita bongkar dulu ini setelah baut ya bautnya kita lepasin semua yang dari bawah kita angkat casing depan nah seperti ini jadi untuk channel ya kita lepas aja bautnya ini sama sensor terus kita lepas tikon nah baut tikon kita lepas ya karena tikon ini nantikan ngikut panel kita lepas kita lepas dulu bautnya ya setelah bautnya kita lepas nih nah ini seperti ini tikonnya nanti kabel ini kita lepas kabel kabel LVDS nya kita tekan kanan-kabel LVDS nya kita tekan kanan-kiri seperti itu ya angkat kita lepas nah kanan-kabel baru kita lepas bangun cipas ini baru kita lepas penunci plastik ini jadi rupanya sudah diganti dan dilem Alteco ini ya tuh jumlahnya juga 1 2 3 4 5 10 jadi 10 titik 10 titik lampu satu batangnya tuh ini yang paling parah seperti ini saudaranya rupanya sudah diganti backlightnya cuma enggak nyala mungkin karena menyalai prosedur sehariannya cuma 1 2 3 4 5 6 7 jadi 7 titik satu batangnya ini satu batangnya 10 titik lampu coba saya periksa dulu ya kendalanya dimana jadi rupanya ini udah lengket banget ya batangan-batangan backlightnya ini jadi dia sudah dilem sangat patent sekali jadi terpaksa BL ini saya rubah aja supaya dia 21 batang F21 ini ya pentolan lampu ini ya biji lampu ya kalau ini kan dia 30 nih karena satu batangnya 10 ini ada tiga jadi 30 lampu ini supaya dia jadi 21 lampu nanti saya kurangin aja satu batangnya saya kurangin tiga satu batang saya kurangin tiga karena ini tak coba maka 30 lampu ini inventernya dia tidak tidak memadai itu tidak kuat jadi hidup sebentar terus mati lagi BL nya itu ya jadi dengan terpaksa saya kurangin aja karena ini sudah tidak bisa dilepas ini batangan ini lengket banget sama reflektor ini plastiknya nanti rusak ini ini plastik ini kalau dipaksa dilepas coba saya rubah aja ini cara membersihkannya seperti ini latenya ya pakai tang kita ratain seperti ini kita pakai disini ada dua jalur nih ini ya setelah saya kurangin 9 titik lampu BL 1 2 3 4 5 6 7 1 baris ada 7 lampu ini ya setelah saya kurangin 4 ya 9 karena satu baris ini saya kurangin tiga jadi ini jadi 21 titik lampu seperti aslinya daripada kita lepas ini batangan ini tapi tidak bisa mending kita kurangin aja ya ini sembilan titik yang saya kita langsungkan supaya dia volnya mencukupi jadi vol inventernya mencukupi untuk menyalakan lampu ini jadi tidak terjadi protek ya ya sekarang kita coba siapa tahu berhasil ya kita coba dulu ini lampunya nyala kita pencet powernya kita lihat tuh sip berhasil baru kita pasang lagi ya udah sip ini kita pasang panelnya harus pelan-pelan jadi panel harus masuk rel ya jangan sampai ada yang lompang nanti pocokannya sompel harus masuk nah harus rata nah gini ya dilihat dilihat pocok-pocokannya sini dah beres baru kita baut tikonnya tikonnya jadi setelah kita taruh panel ini kita baut tikon supaya lebih aman ini ya tikon sudah kita baut ini tikonnya terus baru kita pasang ini depan nah seperti ini kita mulai pasang cek AC cek AC nya kita harus berhasil terus setelah sekitar kita tekan ya kita paut langsung ke sini kalian ya, that's it kita kasih antena sekalian kita colokin coba kita setat ini sudah mulai setat ya ada politron